Selamat datang di Balai Pustaka. Kafe Sastra, terdepan dalam menyapa. Dekorasi kafe ini dipenuhi oleh buku-buku yang tersusun rapi dan pengetahuan sastra yang menghiasi dinding-dindingnya. Tak sampai di situ, menu yang dihidangkan juga beraroma sastra, seperti kopi prosa, jireng sinema, kentang hikayat, omelettele novella, romansa spaghetti, dan lainnya. Semuanya beraroma sastra. Bukan ke Balai Pustaka namanya jika tidak disambut dengan pantun. Indah berkembang bunga cempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Selamat datang di Balai Pustaka, Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa. Hampir di setiap sudut di Istana Peradaban selalu ada pantun. Beberapa yang paling dibanggakan adalah pantun untuk BWM dan pantun kerukunan bangsa. Balai Pustaka telah merambah dinia perfilman. Ini adalah kutipan-kutipan sinias Indonesia ternama. Ruang ini ibarat sebuah dapur yang siap menyajikan buku bermutu yang dihidangkan. Meramu naskah untuk naik cetak, disini tempatnya. Lorong yang tadinya gelap, kini diisi dengan kutipan-kutipan motivasi dari toko-toko nasional maupun internasional. Terima kasih telah menonton! Akhlak merupakan tata nilai dan budaya perusahaan yang diterapkan di Balai Pustaka. Saatnya berfoto. Ruang yang dahulunya tersekat-sekat, kini lebih terbuka untuk mempermudah koordinasi. Balai Pustaka telah mengembangkan produk digital, diantaranya EduBP, Flatform e-Learning Baruga, dan lainnya. Perpustakaan Heritage merupakan tempat di mana sumber kekayaan Istana Peradaban berasal. Sumber sejarah, ilmu pengetahuan, gak akan kamu sangka terkumpul di sini. Karya sastra, mulai dari pujangga lama sampai era reformasi, kita dapat melihatnya. Selain itu, Balai Pustaka juga memiliki sanggar sastra sebagai tempat belajar untuk berkarya seni. Perjalanan Balai Pustaka yang melintasi zaman juga tergambar di sini. Tiba di perhentian terakhir, di sini kita dihibur dengan teaser film persembahan Balai Pustaka. Pada akhirnya, taman yang asri ini yang mengantarkan kita kembali ke awal. Asa dan tuangkan inspirasimu di Balai Pustaka.